Intro Tahun 2007 jumlah pasar tradisional yang awalnya 13.455 pasar itu di tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup drastis sekitar 9.994 artinya ada kurang lebih sekitar 3.000 lebih pasar tradisional hilang pasar modern di tahun 2007 itu hingga tahun 2011 mengalami kenaikan sekitar 8.000 pasar modern retail khususnya ini kami simpulkan bahwa permendak dan perpres yang telah ada di tahun 2007 itu tidak cukup melindungi pasar tradisional itu sebenarnya dulu bisa kita menjualkan retailnya Cite Paris 1 Pintal karena kita berstandar kepada catering gitu loh cuma karena di pasar sewa lain pasar modern juga sudah ada ikan leleh dan ayam juga yang lainnya semua sehingga dan harganya lebih murah kelihatannya disana dibanding pasar terresional sehingga mau tak mau seperti saya sendiri memang 50% omjek saya turun gitu kalau kayak minyak api lemak itu mereka aja dapat dengan harga 20 mereka bisa jual 22, 21 bahkan setelah baru itu promoternya sih gitu loh terus kita aja kuluhan dari pabrik aja 24, 500 bagaimana kita mau jual 22 ya kalah tuh orang kan larinya ke sana sekarang ini kan bedanya sangat jauh misalnya kita beli eceran di pasar gitu pasar tradisional sekalipun gitu kan dibi-ibu beli gitu sama petani jual di kampung gitu so isinya sangat besar cek disana bisa disini 5 ribu disana bisa 14 ribu, 12 ribu cek puncis, kencang panjang gitu tersedia kita bisa jual langsung di pasar tradisional di tingkat konsumen pasti akan memperbaiki di tingkat harga dan akan memahami bagaimana mungkin ya kita dihadapkan dengan retail modern kita dipaksakan pedagang itu pedagang untuk belanja ke retail modern dan dijual lagi ke masyarakat kan tidak mungkin sedangkan apa namanya pemasok-pemasok yang dulunya langsung memberikan dari pabrik langsung masuk ke pasar-pasar itu setengah hati untuk langsung masuk ke pasar jadi seakan-akan jaring rantai distribusi itu diserahkan ke retail-retail sayuran yang masuk atau dua buah-buahan yang masuk ke carefull atau makro itu yang super memang itu saya tahu sendiri kadang-kadang mereka kan nyari barangnya juga ke saya kalau mereka nggak punya barang super dalam artian super itu barang yang nggak cepat busuk barang yang apa bersih terus ya pastinya setahu saya sih yang bisa dihutang kalau saya gitu jadi kita kirim sayur gitu kan berapa kali kirim sayur kita kumpulin bonnya gitu kan jadi dua minggu biasanya dua minggu kita kirim kumpulin bonnya gitu kan bon itu bisa ditukar ke bagian keuangan selama dua minggu itu kan nah setelah kita kirim ke bagian keuangan itu dua minggu lagi baru cair kayak gitu jadi intinya kan sebulan tuh kalau ditentu jadi sebulan kan kayak gitu nah sebulan itu kalau tidak meleset dengan ketentuan yang super market bikin ketentuannya kan misalnya pembayaran itu di minggu ketiga dan minggu pertama kayak gitu kalau meleset kan berarti kan nunggu lagi bisa lewat seminggu lagi kan gitu kan kayak gitu nah itu artinya sebenarnya kita modalin super market sebenarnya kan begini kan karena modal kita berhenti berarti kan karena kena pembayaran itu sedangkan dia semakin bisa jualan gitu nah rata-rata petani belum bisa mengikuti itu gitu belum bisa mengikuti itu dan modal awalnya kan cukup besar kalau secara ini kita masukin barang ke supermarket itu ada namanya entry fee jadi entry fee itu dihitung per item jadi kayak kita masukin barang kan kita bayar misalnya 200 ribu nih cuma masukinnya kayak uang masuk lah kayak uang masuk lah kita masukin 10 item jadi 200 ribu jadi 10 item berarti 2 juta itu cuma bisa dimanfaatkan oleh para pedagang atau minimal pengusaha agribisnis kalau petani itu gak punya akses di supermarket dengan cara-cara seperti tadi itu gitu loh dari volume saja gak akan bisa karena tetap aja masih sangat kecil sekali gitu jadi kalau kita nih punya barang nih kita punya duatan tetap habis di pasar tradisional di supermarket paling 30 kilo 50 kilo gitu jadi menang di kerennya aja sebenernya supermarket itu banyak sekali kita temui bahwa retail-retail itu tanpa izin gitu yang diizinkan 10 yang berdiri 20 kira-kira begitu sehingga banyak pasar-pasar yang pedagangnya mendesak pemerintah untuk melakukan penutupan terhadap retail-retail modern yang tanpa izin tapi itu pun tidak cukup dan tidak ditindaklanjuti sehingga setelah koordinasi dengan banyak pihak pedagang dan masyarakat sekitar memaksa melakukan penutupan di beberapa titik di Indonesia pada saat itu di sebelah di depan kantor Kecamatan Mogiri kan ada sebuah bangunan yang mengarah kepada akan dibukanya sebuah toko sualayan mereka sudah menyewalahan sudah merekrut karyawan sudah mengadakan kerjasama dengan penduduk sekitar kemudian sudah uji coba buka yaitu dengan level Alphamart Alphamart kemudian kami dari pengurus pedagang Pasari Mogiri merasa agak terganggu dengan bedanya Alphamart itu karena setau kami memang harus ada izin dari pemerintah daerah kemudian kami mencari tahu dari tingkat desa tingkat kecamatan ternyata izinnya itu belum ada sehingga kami memberanikan diri berkirim surat kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul untuk meminta penjelasan berdilinya Alphamart yang radiusnya dari pasar tradisional yang ada itu kurang dari satu setengah kilometer padahal dalam perja diterangkan minimal tiga setengah kilometer bahkan sudah dikeluarkan sekarang lima kilometer dari pusat kegiatan pasar tradisional kemudian kami berkirim surat langsung mendapat jawaban memang itu belum ada izinnya walaupun dalam proses tapi kan izinnya belum keluar mengapa berani buka kemudian dari kami-kami itu ya terus terang dulu pernah di lobby pak untuk ya istilahnya itu diajak TSC kerjasama mau dibelikan seputar motor atau apa gitu tapi karena kami mengemban amanah dari pedagang keseluruhan kami tidak mau mestinya juga pihak Kabupaten atau PMK Bupati juga mikir kalau diizinkan ini jelas melanggar perda yang dibuat mereka-mereka sendiri antara DPR dengan pemerintah daerah sehingga kesimpulan akhirnya Bupati menugaskan kepada Satpol PP untuk menutup Alphamart yang akan dibuka itu setahu saya perdanya itu diperbaharui dengan kalau nomornya saya lupa nomor 10 tahun 2012 ya itu yang baru kalau dulu itu cuma 3 km dari pusat tradisional pasar sudah menjadi 5 km dari pusat kegiatan pasar tradisional yang ada yang menyesakkan dada kami telah diputuskan undang-undang perdagangan beberapa saat yang lalu di pasal 13 dan pasal 14 dua pasal ini yang mengatur tentang pasar tradisional disitu tidak tercium aroma keberpihakan bahkan di pasal 13 pembangunan pasar tradisional itu menjadi keunangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa melibatkan pedagang sama sekali kita tahu bahwa revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan anggaran revitalisasi pasar itu tidak cukup melindungi pasar tradisional bahkan kami temui di beberapa titik bahkan kiosk-kiosk yang telah dibangun itu menjadi tutup pasarnya menjadi sepi, pedagangnya beralih dari pedagang pasar menjadi apa namanya menjadi kuli angkut jadi tukang ojek jadi kaki lima itu yang banyak kita temui di pasal 14 kita dihadap-hadapkan dengan pasar modern jadi disitu disebutkan bahwa pasar tradisional pembangunan dan pengembangannya disamakan disejajarkan antara pasar tradisional dan pasar modern kita tahu bahwa dalam kurun waktu 4 tahun 2007-2014 data kami menyebutkan bahwa banyak penurunan banyak penurunan pasar tradisional di Indonesia karena kebijakan yang salah revitalisasi pasar penyerahan terhadap pemerintah daerah karena jika seluruhnya diserahkan ke pemerintah daerah ini menjadi proyek dalam tanda kutip pembangunan pasar itu dijadikan proyek untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya kalau mulai dari 1 November itu 2 bulan 3 bulan itu habis-habisan modal mas seumpama ini punya sapi 5 itu tinggal 1 kan pelanggan itu kan mencari-mencari mana pelanggan saya jadi kalau masuk ke sini itu kayak-kayak jadi apa enggak pasar ini jadi apa enggak gitu jadi pembel belanja itu masih disana tidak mampunya pedagang lama mempertahankan hidup di pasar itu karena nilai giostis semakin tinggi gitu ya itu terjadi karena revitalisasi atau relokasi atau perbaikan-perbaikan pasar yang tidak mengindahkan suara pedagang pasar ini mulai bulan kira-kira November Desember itu mulai sudah ada ada wacana untuk relokasi pemindahan karena ada penolakan atau artinya pedagang-pedagang kurang setuju dengan relokasi akhirnya masuk ke gang 6A ini tanggal 16 16 Januari 16 Januari penertiban itu dimulai kira-kira jam 2 dini hari jam 2 dini hari jam 2 dini hari jam 2 dini hari sampai kira-kira sampai kira-kira jam 11 atau jam 12 siang 10 sebenarnya kan sudah dari berapa ya dikasih peringatan supaya pindah tapi semua orang enggak mau intinya tetap enggak mau soalnya takutnya sepi disini terus apa Satpol PP kan banyak kesana sik pertama itu cuma dikasih tahu besok bu ya lapak-lapaknya kalau masih jualan nanti diangkut gitu jadi ya wes daripada nanti itu biasa lebih baik pindah kalau pedagang yang yang mau berjualan di gang 1 di gang 1, tidak bisa termasuk warga yang mau beraktifitas juga dilarang masuk semuanya tidak bisa masuk semuanya sempat ada dorong-dorongan itu karena warga merasa terganggu jalannya mau ngantar anak sekolah, mau berangkat kerja yang pagi hari itu sempat terganggu dialihkan semua jalan, dialihkan semuanya kecuali pedagang yang yang akan berjualan di pasar Bambi, dipersilahkan lewat selain itu tidak bisa saya kira semua kesatuan ada disitu semua kesatuan dari dari Pol PP, Polisi, Angkatan Darat, Angkatan Angkatan Udara K9 ada stand by semuanya ada khusus untuk wilayah RT2, RW3 dukung menanggal warga RT2 itu 60% nya, kurang lebih 60% nya itu memang mencari nafkahnya di pasar, entah itu sebagai pedagang ataupun entah itu sebagai petugas kebersihan, atau jasa angkut, atau apapun mereka mencari nafkahnya di pasar jadi sementara ini kalau saya sebagai RT2, ketua RT2 disini paling tidak saya harus ikut memikirkan nasibnya mereka 60% dari warga saya itu mencari nafkahnya disini, di pasar ini kalau di biarkan, kayaknya pasar kecil yang kanteng itu pasar-pasar kecil, bukan pasar besar memang pengaruh juga nantinya ke kita tadinya mereka beli 10 kg jadi 5 kg biasanya 5 kg, jadi 3 kg paling gitu, gumpuran-gumpuran kayak gitu cuman kalau bicara kualitas mah, berani diadu kalau maki error mereka cuman menangkan di, ini kan, kemasan dan kenyamanan mereka berbelanja pasar itu ada sejak, negara ini belum ada gitu jasa mereka membuat pasar, satu pasar menjadi lebih perami seperti sekarang sehingga daerahnya menjadi berkembang itu jasa pedagang, jasa masyarakat sekitar, maka itu harus dilibatkan jadi pemerintah daerah tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan melakukan revitalisasi tanpa melibatkan pedagang pasar karena, kalau pemerintah tidak peduli dengan pasar tradisional semakin lama, semakin lama kita akan suut, akan rapuh, akan hancur pasar tradisional bahwa sekarang ini, pasar tradisional sebenarnya butuh beratim khusus dari pemerintah mestinya proteksi terhadap kami itu ya, para stakeholder-nya Bandul itu juga harus peka jangan hanya duduk di meja sana, tapi tidak pernah lihat kesini gitu Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati